Mengenal kesenian tradisional Bajidoran Karawang Halo Sobat Jemen, balik lagi di konten jurnal desa kali ini Selain dikenal dengan sektor industri nya Ternyata Karawang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat Yang memiliki bentuk kesenian yang beragam juga loh Baik itu kesenian yang ada di daerah lain Maupun kesenian yang hanya terdapat di daerah Karawang Yang menunjukkan keunikan dan ciri khasnya tersendiri Dari sekian banyak kesenian di Karawang Terdapat salah satu bentuk kesenian yang berkembang Yaitu Bajidoran atau Jaipongan Yang lebih dikenal masyarakat periangan dengan sebutan Bajidoran Jenis kesenian ini termasuk kesenian rakyat Yang memiliki fungsi utama sebagai seni hiburan Sajiannya bersibat dinamis Dengan lantunan musik dan ternyian gemula Yang menggambarkan keceriaan Bajidoran atau Jaipongan ini Biasanya dipentaskan dalam acara pesta perkawinan Hitanan dan perayaan hari-hari besar kota Karawang Disamping memiliki makna ritual Ternyata kesenian yang satu ini juga dianggap sebagai aset bisnis loh Kemunculan Bajidoran ini Diduga tumbuh sekitar tahun 1950-an Diawali dengan maraknya pertunjukan wayang golek Yang disertai tari-tarian Pada saat itu Pertunjukan wayang golek Yang sangat digandurik masyarakat Yang dalam pertunjukannya Sering diembel-embeli Dengan permintaan lagu dari para penonton Sudah menjadi kebiasaan Bahwa dalam pertunjukan wayang golek Selalu disajikan lagu-lagu Sebagai selingan dari lalakon yang dibawakan dalam Bajidoran merupakan sajian tari Yang diiringi seperangkat gamelan berlaras salendro Pelaku utama dalam pertunjukannya Adalah Sinden dan Bajidor Yang kemudian didukung oleh Nayaga Pendukung dari pertunjukannya Yaitu Sinden Diduga sebagai transformasi dari ronggeng Yang semula berperan sebagai penyanyi Dan penari dalam ketuk tilu Tayuban, longser dan sejenisnya Nayaga atau Wiaga Adalah penambuh gamelan Sebagai pendukung pertunjukan Dan terakhir Bajidor adalah orang yang aktif Dalam peristiwa Bajidoran Yang muncul dari karangan penonton Sungguh menarik bukan? Kesenian tradisional Bajidoran khas kota Karawang ini Walaupun kita sekarang berada di jaman modern Tetap jangan lupa Dengan kebudayaan bangsa kita sendiri ya Sobat Jemen Sekian Jurnal Desa kali ini Dan tunggu episode berikutnya Yang akan mengulas kesenian yang menarik lainnya Dari berbagai daerah di Jawa Barat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton